Jangan lupa subscribe ya Makasih Guys sebenernya sekurang itu lagi beruka ya guys ya Jadi ada pesawat jatuh kemarin di lapangan Dan sekarang Taiga mau lihat pesawat itu kayak gimana guys kondisinya Buat para korban Taiga gak tau kabarnya kayak gimana Mungkin kalau sudah disana Taiga tau ya guys ya Ih kalian itu harus hati-hati teman-teman Apalagi naikin kendaraan yang terbang-terbang gitu ya Kalian itu harus berdoa guys Berdoa ingat Belum tentu kalian itu besok masih hidup kayak Taiga ini belum tentu Ya sedetik kemudian Taiga masih hidup Tapi semoga aja kalian panjang umur guys Amin 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 Taiga juga ya Kita jemput Tarasi sama si emak Eh bajunya kayak yang dibalikin Ci Baju kalian kebalik ya Betuker apaan si Taiga Orang udah bener kayak gini Iya Nggak maksud Taiga kan Biasanya emak pake baju yang Tarasi pake Terus Tarasi bajunya biasanya Stylenya beda-beda gitu emak Oh itu sengaja Iya kan Ci Iya aku lagi pengen kayak gini aja Ternyata nyaman juga ya Kalau emak pengen keliatan lebih muda Oh ya korban pesawatnya kayak gimana Gak ada yang meninggal kan Ya Taiga juga gak tau mak Kita itu harus kesana buat dapetin informasi yang pastinya Hmm Yaudah ayo sekarang kita kesana Oke ya Error ini Ci Pak Gertu harus diganti deh kayaknya Iya ma nanti aja deh kapan-kapan Eh Taiga kamu udah opening belum? Hehehe Belum sih untung diingetin Opening dulu dong Taiga Iya iya Di sebelah sini aja ya openingnya Cuuut Iya Assalamualaikum Hai teman-teman Selamat datang di channel Nafisa Videla Oke guys ya di hari ini Taiga mau liat Kelukasi kecelakaan pesawatnya ya Gisya Pengen liat gitu keadaan pesawat sekarang kayak gimana teman-teman Ayo let's go kita liat Nanti emak pengen liat bandara aslinya ya Yang belum rusak Soalnya emak itu pengen liat juga gitu Kayak gimana sih bandara Oke emangnya emak gak pernah ke bandara Emak pernah naik pesawat sih Cuman gak pernah ke bandaranya gitu Jadi kalau naik pesawat itu langsung masuk aja Puset Nih kita ke bandara dulu ya mak ya Oke Nah ini tuh adalah bandara Apa namanya? Bandara Sakura Mak disini itu ada helikopter Tuh terus juga ada pesawat Dan lain-lain mak Bahkan ya mak ya mesin waktu pun ada disini Hah serius? Enggak lah mak bercanda Ini tuh bandaranya lagi tutup mak gara-gara kekecoh sama yang kemarin Oh gitu jadi gitu sepi gitu ya anak muda terus bukanya lagi kapan? Jeda seminggu dua minggu mak Oh kayak gitu Wah banyak banget ya kursinya Mana lucu banget lagi Warna hitam sama warna putih Iya lucu banget Nah emak itu bisa ya disini Mau ke yang mana aja gitu loh ya Ini tuh ada merek-merek pesawatnya Emak misalnya mau pake yang Lion Air Terus Garuda Indonesia Sakura Air Ini apa? Citling Yakisya Sriwijaya Air Adam Air Ma itu bebas mau yang mana aja Kalau Adam Air itu pesawatnya bentukannya gimana Kalau air peri itu kayak gimana Pokoknya semua emangnya bentukannya kayak gimana Anak muda yang paling bagus yang mana Oh jujurli kalau kata Iga Ma yang paling bagus itu demam air ya Cuman disini adanya Adam Air Jadi Adam Air aja Ma yang mirip-mirip Yang mirip-mirip namanya maksud kamu anak muda? Iya Ayo kita ke atas Tiga Oke Ih emak lagi nanya-nanya bentuk pesawat kayak gimana Ya ma susah dijelasin ya ma Emak nanti pesen yang Lion Air aja ya Lion Air? Iya Oh oke 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 Ayo kita ke atas Nah di atasnya itu kayak kafetaria Sama tempat makan aja ci Soalnya kan orang-orang sebelum berangkatan Pasti lapar banget ya ci ya Oke bisa deh disini Kan biasanya suka ada yang mepet gitu ya Anak muda jamnya Jadi kan sempet makan Kalau makan kan nanti bisa ditinggalkan sama pesawatnya Iya ma betul banget tuh Sakura Air Wow gede banget kan ma Ma gak mau yakin masuk kesana ma Hehm Mau sih mau Cuman ma takut anak muda Ya gak bakal ini tuh gak bakalan jalan lagi ma Kan lagi di stop Lagian gak ada pilotnya Tapi kan ini kita masuk Emangnya gak apa-apa kita masuk Iya gak apa-apa ma Masuk aja udah Anggap kayak rumah sendiri Buset Anggap kayak rumah sendiri Jangan kita juga dong Ini kan rumah orang Let it go Let it go Terus dibuka Sembut semua buset Hehehe Keren ya Wih banyak banget kursi ini ada berapa ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sebelas dikali dua guys Dua-dua Ini kenapa ada kursinya Dua-dua biji Bukannya gak boleh lebih dari dua puluh ya Waduh Pelanggaran banget ya temen-temen ya Di sebelah sini ditaruh background Oke Pine Terus hingga disitu Tanya-tanya Tegisha Aku kira jalan lah Emang ya ada Yang lagi berak terus pengen lewat Ya ada Yaudah Tegisha yuk lanjut Oke lanjut 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 Ke depan itu di depan ada apa ya Buka Bukalah pintu Oh kawan-kawan dia Tegisha lupa Tegisha lupa Hehehe Gimana sih kamu anak muda Bisa lupa kayak gitu Hehehe Sorry Tegisha lagi banyak pikiran nih Pasti mikirin tarasi Ya apaan sih mak Mikirin duit Coba mikirin Aci juga Mikirin masa depan kita Ci Ya ininya di privat Mau jadinya kita gak bisa masuk nih Halo pilot main privat-privat Emangnya gak malu Ya gak bisa ya Udah mah kita langsung turun aja ya mak Oke kalau kamu mau turun aja langsung Terus kalau udah di bawah kayak gimana Ya gak gimana-gimana Ini keluarnya dari mana tadi Tegak Kita masuk dari mana Dari sini nih Santai aja Kita pasti bisa Wow Pas banget Sekarang emak pengen lihat yang kecelakaannya kayak gimana Nah ini kan kayak sebesar gini ya Sakura air Sekarang kita coba ke yang satunya lagi Oh ya guys buat kalian yang mau kesini Ini dia ya Gisya ID-nya 2016-7108-422-11 Itu dia ya teman-teman Terus buat item yang satu lagi Ini dia ya Gisya ID-nya 2916-9605-423-215 Leon air JT 538 Milo FYP Oke kita bakal langsung aja kesana ya teman-teman ya Wah ngapain pindah si orang sama aja Makin lama deh aku nyebrang Untung gak ada yang nabrak ya Gisya Untung aku juga gak jatuh Kalau misalnya aku jatuh malu-malu Wih ngeri banget ya bisa sampe kayak gitu Anak muda serem Ini adalah kecelakaan Leon Pesawat ini terpelincir sebab ada apa lah ini ya Gisya Soalnya gak jelas teman-teman Belakangnya gak putih semua Pokoknya yang meninggal itu ada 26 orang Sama 149 guys Bener apa enggak? Asa bener deh Oke kalau bener sih bagus ya Gisya Mohon maaf pesawatnya gak ada jendelanya Aku buat jendela oke Mantap ya Gisya Huh kami soon katanya Padahal kan nanti mah kita gak bertemu Cua MK pada masing-masing ya teman-teman ya Ada yang SMK ada yang SMP gitu kan ya Bising-masing orang mah teman-teman Nanti ini kita diberesin juga kok BTW ini bakal ane pasi background gak sih? Cik Kamu liat apa? Hih kayaknya orang-orangnya pada gak tenang deh mah Matinya belum tenang gitu Ya iyalah masih pada kaget kali ya yang meninggal juga Hei si Ma ini ngomongnya sembarangan si Aci juga Eh kalau dalamnya kayak gimana? Eh dalamnya kayak gimana ya? Coba kita liat yuk masuk aja Tapi kita harus hati-hati ya takutnya ada yang gigit Iya anak muda pasti bakalan hati-hati lah Lagian kan sama kamu juga si Tarasima diem aja disana takutnya Kayak gimana-gimana dia kan takutan orangnya sensitifan Ini juga sih ya Tapi ini tuh kita harus dimana? Aduh masuknya Dari jendela sini gak bisa juga Dari sini aja kali ya guys ya Wah gak bisa guys Dari depan kali dari depan Ma Ya coba aja deh semua sisinya yang kamu bisa masukin gitu anak muda Pasti ada celah lah sedikit Ma buat kita masuk Iya pasti Cuman ini dari mana? Dari depan sini ya Satu dua tiga Wow ternyata benar Ma Banyak kursi-kursi penumpang ini yang berhamburan kesana kemari Ini gak tau nih punya siapa aja Pasti disini juga banyak barang-barang gitu ya Ma ya Iya ada barang berharga enggak? Kayaknya sih udah dipindahin semuanya sama polisi Berarti tinggal daun-daunan sama kursi-kursinya doang Ma Yang harus dibenerin sama polisinya Iya iya BTW ini tuh yang jatuh pesawat yang air ya Aduh serem banget ya Aduh Ma aku jadi takut naik pesawat deh takutnya jatuh kayak gini Ma Hei Ci kamu kalau ngomong jangan sembarangan Ci Kita Ma insya Allah kalau naik pesawat aman-aman aja Ci Septi, Septi Septi siapa? Septi itu aman Ma, aman Oh kirain sama orang Iya Oke Disini nih disini Nah Ih yang depannya sampai ancur kayak begini ya Gisya Jadi mereka itu terbang gitu Eh ilang koneksi Eh malah jatuh kayak gini Weee Cups 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 Masuknya ya Gisya ke dalam tanah kayak begini Aduh kasihan banget ya Kita doain Semoga orang-orang di dalamnya ikhlas Keluarganya juga ya Oh oh Kita lebih baik emang berhati-hati Ma 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 Cuman kan semuanya itu ada resikonya ya temen-temen ya Hehehe Yaudah deh yang penting kita berdoa guys Terus kita mau kemana lagi nih Ma Mau ke bandara lagi Hehehe Enggak eh Mobil ada dimana? Tuh mobil ada disana Udah ya kita pulang aja anak muda Serius Ma Mau pulang aja Gak mau ke ralang kuriling dulu gitu Muter-muter dulu Enggak eh Pengen pulang Ma kayak capek banget Oh ya udah Iya sama aku juga capek banget ini Udah malam ngantuk Jadinya agak aneh deh aku Hei ini masih siang tau Hehehe Iya iya kan pengen tidur siang Iya si Aci itu ya Anaknya harus tidur siang Hei malah ditinggalin kamu ini Taiga Taiga Sorry Ci Kamu malah turun lagian Cici Ya dari game sananya Taiga aku turun Mana mau aku turun sendiri Hehehe Iya iya Aduh Aduh Malah nabrak lagi ya temen-temen ya Ini mobil emang suka Gak liat-liat Kalo di jalan itu Kan itu tuh membuat kendaraan yang lain itu Menjadi terancam gitu ya Gisya Bisa terjadi kecelakaan Ini kita mau kemana nih? Emh Ma pengen ke tempat yang unik deh Coba kalian share ya Gisya Tempat yang unik, bagus, estetik, seru ya Pokoknya bikin excited gitu guys Bisa kalian komen di bawah Nanti komennya baca Terus komennya jangan lupa dikasih Ada tulisan ID-nya ya Gisya Supaya kalo Nafisa ngetik itu Lumayan gampang gitu nyarinya Dedeh mau pulang dulu Dedeh Iya guys Oke deh ya guys Sampai disini dulu aja Tuh rumahnya udah ada di depan Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah guys Kapan-kapan lagi Bye-bye